Ya, oke Bransis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Gerastimo. Oke Bransis, kali ini kita sekarang berada di Autor Ragunan ya Bransis. Ini aku lagi bingung nih, apakah aku mau ke Cibupur atau kita ke Sumarekon, Bekasi. Jadi kali ini aku mengajak Bransis yang ingin jalan-jalan, eh bukan jalan-jalan sih, mungkin baru habis dari Taman Marga Satwa Ragunan. Oh iya bentar ya, aku mau duduk dulu nih. Nah jadi di belakang aku ini kan adalah Taman Marga Satwa Ragunan ya. Nah ini, jadi bagi Bransis yang mungkin baru habis keulang dari Taman Marga Satwa Ragunan yang ingin ke mall ya, tapi tidak di Jakarta melainkan di Bekasi. Ada salah satu mall yang paling besar yaitu di Sumarekon Mall, Bekasi. Atau kalau kita sebut Bekasi Barat ya, yaitu Sumarekon, Bekasi. Jadi untuk vlog kali ini aku akan mencoba bikin tips secara ke Sumarekon, Bekasi dari Ragunan. Jadi nanti kita akan mulai naik ke Transjakarta kolinder 6V, lalu nanti transit di halte Rawabarat, naik 4K ke arah Pulau Gadung. Nah itu nanti kita transit di halte Cawang. Nah, baru nanti langsung ke Sumarekon, Bekasi, naik B11. Yang rute Cawang, Sumarekon, Bekasi, tapi naiknya itu dari halte BNN2 ya Bransis. Oke, kita akan ke sana ya. Penasaran? Oke, let's go. Nah, saat ini kita sekarang berada di halte Ragunan yang sekarang ini jauh lebih besar ya sekarang, halte Transjakarta Ragunan. Nah, kayak gini. Dan di depan aku ini masih Transjakarta 6V yang ke Balai Kota via Semanggi ya Bransis. Untuk 6V memang agak lama sih nunggunya. Memang ini sekarang udah jam 14.25, hampir jam setengah tiga lah. Kita nggak tahu nanti sampai ke Sumarekon jam berapa itu di Sumarekon, Bekasi. Paling ya, paling lama ya dua jam, kalau paling cepat ya satu setengah jam sih. Tergantung kondisi lalu lintasnya juga tuh. Nah, di sini dia ada sign-nya banyak banget ini. Gokil. Jadi nanti kita naik yang ke arah Senayan Bank DKI Bransis. Yang rute 6V itu yang di belakang 6A itu Bransis. Nah, di sini kalau aku lihat ini yang baru habis pulang dari Taman Merga Satwa Ragunan ya. Jadi kalau Bransis yang mau ke Sumarekon, Bekasi, itu bisa banget ya. Dari Ragunan nanti kita hanya dua kali transit, yaitu di Rawa Barat dan Cawang, Bransis. Ini masih belum tutup ya, karena Taman Merga Satwa Ragunan itu kan tutupnya itu jam 4 sore. Ini masih buka lah kalau jam setengah tiga. Udah lama banget aku nggak ke Taman Merga Satwa Ragunan sih. Kalau terlalu sore itu takutnya tutup gitu. Ya, gini ya kalau kita lihat sign-nya. Dan ini ada tempat tenan makanan juga tuh Bransis. Nah, ini dia di situ dia ada park and rack-nya juga tuh. Di halte Ragunan tuh terdapat ada tempat parkir park and rack-nya gitu. Nah, ini dia tunggu 6V ya. Kayak gini ya, kalau kita lihat untuk halte Trash Jakarta Ragunan. Nah, ini ada 6A ya, ini melewati. Oh, 6A itu yang ke Balikota via ini ya, via Kuningan. Ya, jadi ini ya bisa kita naik. Trash Jakarta 6V ya. Terima kasih. Oke. Oke. Nah, yang terlihat ya. Oke. Jadi ini kita sekarang sudah naik Trash Jakarta koridor 6V ya. Nah, jadi kita bentar lagi tak berangkat dari halte Ragunan. Jadi lebih simpelnya untuk ke Sumarikon Bekasi, nanti kita naik 4K ya. Kalau nggak salah nanti transitnya tuh di halte Rawa Barat lebih enak gitu. Nanti tinggal naik 4K ke arah Pulau Ganduk. Lalu turunnya tuh di halte Cawang, tinggal naik di sebelas ke Sumarikon Bekasi. Oke, ini kita ada perangkat dari halte Ragunan ya. Jadi aku agak satai aja sih ke Sumarikon. Lagi agak males kalau kita luar kota tuh. Ya, itu termasuk luar kota sih, Sumarikon. Tapi pol yang paling aku suka ya di Sumarikon Bekasi sih. Karena aku lagi bingung nih mau nge-review ke Cibupur atau ke ini. Ke Sumarikon. Dan aku putuskan kita mending ke Sumarikon ya, Bang Sis. Sumarikon Mall Bekasi. Oh, di belakangku ada 7i. Nah, kita udah keluar dari halte. Kan ya, Bang Sis. Ini kalau dari Ragunan kenaknya gak rame banget sih. Ya, kalau hari kerja gak begitu rame Taman Marga Satwa Ragunan. Beda kalau di hari libur atau weekend. Wah, itu pasti rame banget tuh di halte Ragunan. Dan ini usah yang kita naik ini pake Scania Maxi. Operatornya Maisan di Bakti. Uh, aku, 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 aku. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton di halusnya rawak bareng ya udah pasti macet nih kalau ingat-ingat baru hehehe di peringkat tempat terbunuh ini kan sekarang ada jam tiga lewat empat munit tadi jam setengah tiga ya berangkatnya dari ragunan nah kita nanti muter balik ya oke kita skip ke ini ya tegak lampang sekarang kita posisinya ini berada di atas 100 plus matang nah ini memang agak macet sih karena ini kan diperhubungkan kodingan dan lampu merahnya itu sangat cepat disini jenis 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 selamat menikmati pokoknya di tas bawah lampau kuningan ini masih gue pantang itu ada 7 pin selamat menikmati 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 ramah selamat menikmati menikmati selamat menikmati yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati oh iya selamat menikmati 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 Transjakarta selamat menikmati turun lagi selamat menikmati selamat menikmati nah ini selamat menikmati wah ini oh iya selamat menikmati ini kan masih selamat menikmati nah ini jadi sekarang selamat menikmati itu ada jembatan layak, tol MBZ nih, Muhammad bin Zayab iya bener ya, jalan layak MBZ London, Lyuan, Thailand China Current gate Ya, Alhamdulillah akhirnya kita sudah berada di Bekasi Barat ya. Akhirnya kita sekarang sudah berada di Bekasi, sudah melewati Pau Bekasi Barat. Ini kita berarti sudah berada di Kota Bekasi sekarang. Sekarang sudah jam 4.19. Tidak terasa ya, sudah jam 4.19. Oke, ini dia kita sudah berada di Pusat Kota Bekasi. Sampai ya dikira, Kota Metro mulut tak mau tuh. Kita terus mengenai Ritualan, Lepas Kota Bekasi. Ya, banyak yang pada turun di Bekasi, saib perperk. biasanya pada mau lanjut ke FIDA itu naik bis kita, bis kita trans-patriam ini adalah halte, berikutnya adalah halte RS Mitra Keluarga 2 selamat menikmati di Stadion Patriot, itu kamu bisa turun di RS Mitra Keluarga 2 soalnya kita udah langsung ke flyover Sumarengkon ini di kiri aku ini adalah Stadion Patriot ya selamat menikmati oke, ini kita sudah masuk ke flyover Sumarengkon Bekasi ya ini kita udah memasuki kawasan Sumarengkon Bekasi ini kita sudah memasuki kawasan selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku hanya menikmati selamat 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 menikmati ke Pulau Gadung, dia via order 10 ya, Bransis nah, itu nanti kamu turun di halte Cawang nah, pas di halte Cawang, nanti kamu keluar dari halte diartinya, lalu nanti naiknya itu di halte BNN2 yang ke arah Halim pokoknya ke arah stasiun KCCB Halim, Bransis, lewat tol Jatek, nah itu nanti naik rute B11 yang pake Bus Oren yang pake Mercy sih karena karuseringnya itu kadang-kadang pelaksana kalau tidak, Nusgem ya Nusantara Gemilang jadi naik B11, hingga nanti turunnya itu di halte terakhir itu semari kondukasi, nah itu kan malnya udah langsung deket pintu keluar ya Bransis, pokoknya kalau lebih enak itu masuknya lewat di ini di ini kadangku posisinya di Bekasi Food City nih Bransis oke, jadi kayak gitu aja ya untuk vlog kali ini Bransis, dan terima kasih sudah menonton di channel Bransi Walk oke, sekarang ini aku sekarang berada di Bekasi Food City ya nah, kayak gini ya oke, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini Bransis dan terima kasih sudah menonton channel Bransi Walk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video